Kumpulan lepas dari semua suku, merasa bahwa kesidakadilan adalah perlawanan bersama, gerakan-gerakan bersama yang harus dilawan. Itu gak tau gitu. Soal diskriminasi, soal, apa lagi tadi? Pokoknya diskriminasi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendiskriminasikan orang lain. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa jadi Tuhan terhadap manusia lain. Kita harus ingat itu. Ketika kita ingat itu, kita akhirnya sadar diri. Bahwa kita bukan siapa-siapa. Jadi hari ini berhentilah menjadi Tuhan untuk orang lain. Tuhan itu yang kayaknya kita lupa diri, sehingga yang tau kesalahan orang lain saja, keburukan orang lain saja, dan semuanya. Ketika soal perspektif pers terhadap perempuan yang paling banyak memunculkan stigma-stigma negatif terhadap perempuan. Makanya tadi kembali, kembali kepada kita semua. Ketika kita menganggap infotainment adalah program yang menyajikan sampah-sampah itu, dan kita gak merasa tidak penting, matikan saja TV-nya. Rating akan turun. Maka program itu akan berganti. Tapi kita menjadikan kebutuhan, ibu-ibu yang kerjanya di rumah sambil nyuci, yang dipelototin kan TV. Ya kan, sambil nyuci, yang didengarin. Paling senang cerita, apalagi kalau yang perempuan, yang diceritain perempuan. Perempuan sendiri senang mendengarnya. Kalau aku gak senang, semak aku. Kalau aku ya, gak penting juga itu gitu kan. Terus, soal pelakor itu. Kita yang penonton ini yang membesar-besarkan ya. Aku sampai 13 tahun menjadi jurulis, belum pernah aku tulis seorang perempuan sebagai pelakor. Sampai hari ini, belum pernah. Belum pernah juga aku buat perempuan untuk perebut suami orang. Kita harus kaji diri juga, apakah memang perempuan itu yang mengajar laki-laki itu. Atau nanti itu balik, laki-laki itu yang mengajar perempuan itu. Jadi tolong berpikir jernih, tolong berpikir merdeka hari ini gitu. Jangan cepat memandang bahwa kita yang terbaik dan orang lain alat terburuk segala-galanya gitu. Ketika kita tidak bisa membuka pikiran kita hari ini, makanya kita akan gini-gini aja gitu. Akan senang dengan bicara-bicara yang tak penting, akan senang dengan bicara-bicara sampah. Tapi kita mengkhawatirkannya, kita resah. Kok begini, kok begini, kok begini. Tapi kita gak berbuat apa-apa. Itu anehnya kita gitu. Tapi kalau ke hari ini kita dengan beberapa puluh orang ini melakukan bergerakan bersama bahwa kita jangan begini lagi, jangan begini lagi, mungkin sedikit ada perubahan lah terasa ya. Dan itu akan membawa media kembali ke jiwanya. Media sebagai pengawas, media sebagai media kontrol. Media akan memproduksi berita-berita yang disenangi masyarakat. Berita yang disenangi masyarakat itu apa? Bisa berita-berita inspiratif. Berita-berita yang ketika seorang perempuan dengan keterbatasan fisik tapi mampu melakukan... Kalau masyarakat merasa itu butuh, yang lain tuh jadinya hilang gitu. Berita-berita yang gak penting itu akan hilang gitu. Nah kebutuhan masyarakatnya dimana sekarang? Bukan berarti kita mau mematikan pasarnya kompetitor kita. Bukan gitu. Tapi kita kembalilah ke masyarakat. Kembalilah ke diri kita. Apakah ketika nanti anak-anak kita tontonnya hanya Ibu Taiman kita senang? Kalau kita senang gak apa-apa juga gitu. Kalau aku gak senang. Dari kecil udah dijajelin buku aja nih. Mama aku aja aku suruh baca kompas daripada berita-berita yang koran-koran kuning. Gitu kan. Mama aku itu. Walaupun akhirnya terjadi perperangan, tapi hari ini mamaku sekarang baca kompas. Walaupun cuma dua halaman yang bisa dia baca. Karena berat kali. Tapi minimal akhirnya apa? Perspektif dia terhadap kejahatan, pelaku-pelaku kriminal dan lainnya. Berkurang. Kalau gak setiap pula mau pergi. Dia yang ingatnya begam. Dia yang ingatnya tolong dijaga dirimu begini-begini. Terlalu banyak peringatan-peringatan yang gak penting juga untuk seorang tua. Kayak gitu. Gitu-gitu kan. Itulah dari aku. Jadi menambahkan Kak Maitadi itu. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk pertanyaan tadi itu bahwasannya sebenarnya pilihan itu ada di tangan pemirsa. Jadi kalau menurut teori jarum hipodermik, siapa yang komunikasi? Menurut teori jarum hipodermik, pemirsa yang cerdas, yang pintar, dia yang memilih medianya. Jadi media sebenarnya sekarang ini tidak punya kuasa penuh. Tapi pemirsa memiliki kuasa itu. Media mana yang mau dia pilih? Seperti itu. Nah, kalau misalnya... Jadi sekarang kita mulai cerdas lah memilih media. Sehingga media bisa lebih selektif memberitakan berita yang seperti yang Kak bilang tadi itu inspiratif. Berita yang menampilkan tokoh figur-figur yang inspiratif. Risma, misalnya Susi, misalnya tokoh-tokoh perempuan yang juga ternyata di negara kita ini perempuan juga bisa punya posisi penting dan punya pengaruh. Seperti itu saya pikir. Masih ada dari teman-teman sekalian yang mau bertanya lagi? Masih ada. Mungkin dari saya sendiri nih, Kak. Kami kakak ada bilang mungkin rezisi ada di ayah yang dihapuskan yang diperbaiki itu maunya ada. Jadi bagaimana kira-kira PES itu supaya... Ada pedoman lah supaya mereka bisa menemukan rezisi adatnya. Supaya tidak ada lagi untuk memperbaiki prakip-prakip budaya di masyarakat yang tidak merugikan perempuan atau perempuan-perempuan-laki. Pinggir tadi pertanyaannya enggak apa ya. Sekedar informasi. Revisi adat itu kami media sudah menceritakan ada persoalan di sini. Di suku pak-pak ini ada persoalan dari sisi keadilan terhadap perempuan. Ini dia. Toko-toko agama sudah... Toko-toko adat sudah membicarakannya. Tapi ketika tulisan itu dilempar, kawan-kawan perempuan yang menjadi target tidak merasa. Sampai saat ini tidak merasa bahwa perlu dilakukan revisi adat. Walaupun sampai hari ini mereka tidak adil. Sampai hari ini mereka masih berkuluh kesah bahwa harus hidup menumpang, harus hidup meminta belas kasihan saudara laki-laki hanya untuk sepetak rumah, hanya untuk sepetak sawah yang bisa menghidupi anak-anaknya berdasarkan belas kasihan. Tapi ya gitu. Lebih takut ketika mereka... berarti kamu melakukan perlawanan terhadap adat. Perlawanan adat yang sudah kita yakini, turun-tuk turun, kita ikuti dan semuanya. Dan itu menjadi ketakutan gitu. Dianggap keluar, harus keluar dari adat. Padahal kalau dia keluar dari adat, tidak juga dia menjadi orang lain. Tetap juga dia menjadi orang pak-pak, misalnya. Tetap juga dia menjadi seorang manusia, tetap juga dia menjadi seorang perempuan. Tapi jiwa-jiwa melawan itu tidak muncul di kawan-kawan. Misalnya ada pun paling kalau dari sepuluh cuma satu yang mampu melakukan perlawanan. Ketika dia sendirian, apalah yang bisa dia lakukan? Akhirnya dia akan memilih diam. Apalagi misalnya perlawanan yang dia lakukan, dianggap kecil sama kawan-kawan perempuan yang sebenarnya menerita. Jadi dilema juga sama dia. Aku akhirnya akan menjadi apa? Menjadi pahlawan kesiangan? Akan menjadi pemadam kebakaran untuk diriku sendiri atau untuk orang lain? Padahal dia mau mengajak orang-orang yang sama. Tidak usah kan orang-orang yang masih berpakem ketat dengan adatnya ya. Kita yang di sini saja pun masih harus menyatukan isi kepala dulu untuk yang satu ini kan. Kira-kira merasa butuh enggak kita lakukan gerakan bersama untuk melakukan revisi-revisi di semua adat. Menurutku semua adat tetapnya memperlakukan perempuan menjadi orang pinggiran. Walaupun misalnya minang sekalipun, harus jujur lah. Apakah benar-benar seorang perempuan itu merasa adil ketika dia seorang perempuan minang? Suruh jujur dulu gitu. Kalau iya, akulah yang harus belajar lagi kan berarti. Kalau enggak berarti kan persoalan bersama kan. Tidak ada juga yang adil untuk perempuan, apapun itu ceritanya. Adil itu kita ngerti semua kan yang namanya adil kan. Tapi relatif juga ya kaya. Ketika orang memandang adil itu bagaimana, adil ketika dia dicacimaki, dia dianggap dani, dia merasa adil, aneh juga ya. Keadilan yang level mana itu aku enggak tahu. Adil itu artinya setara. Bagi ko. Nah, enggak tahu bagi perempuan lain. Jadi revisi adat itu ketika satu orang perempuan pak-pak merasakan ini kebutuhan, aku jurnalis akan mendukungnya, tapi perempuan-perempuan lain tidak mendukungnya, dan kita yang punya pengetahuan di sini tidak mendukungnya. Sudahlah, matilah itu. Itu dia. Untuk menemai senamut tadi, salah satunya tadi contoh dari budaya kita nih ya. Nah, itu ketika lelaki sudah memberikan senamut yang sangat begitu, stamina-nya tinggi gitu ya. Ketika mereka sudah menikah, perempuan ini kebanyakan itu diperbudak. Karena juga dikirimkan. Diskriminasi. Jadi sehingga keturunan-keturunan dia harus untuk bekerja. Bukan seharusnya mengembang yang namanya terdiri. Aku bilang, kalau kita merasa ini menjadi kekhawatiran, persoalan bersama yang harus di... enggak usahlah kita bilang hapuskan ya. Karena ini sudah mendara daging, adat ini ya kan. Revisi. Atau kembalikan. Karena kalau dari dua suku yang kutulis ini, ceritanya ini enggak ada akhirnya menjadi alat jual belinya perempuan. Ketika seorang lelaki-lelaki memberikan senamut, terus perempuan itu akhirnya dia memiliki. Bukan hanya si lelaki-lelaki yang memilikinya. Keluarga lelaki-lelaki juga memilikinya. Untuk nias kan begitu. Keluarga lelaki-lelaki juga itu. Bahkan ketika rumor bahwa bertua lelaki-lelaki akan mencicipinya juga itu sampai segitunya gitu kan. Perempuan enggak akan ada artinya lagi ketika seorang lelaki-lelaki memberikan senamut kepada seorang perempuan itu. Jadi, hapus. Kalau kita berani menyatakannya hapus. Kalau tidak balik.